selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan manajemen konstruksi selamat pagi, siang, sore, malam buat bapak dosen terima kasih atas kesempatannya, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi untuk mata kuliah manajemen konstruksi dengan judul Project Scheduling Process Specifying the Lactime kebahasan yang akan kami bahas, pertama yaitu definisi dari penjadwalan yang kedua manfaat penjadwalan, yang ketiga teknik dari penjadwalan yang keempat Lactime, yang kelima Pertos Scheduling oke, kami dari kelompok 3 yang merangkotakan 2 orang jadi, saya sendiri adalah Gadevan Ariyana Ariwinata dengan demakir 120 baiklah, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya untuk waktu dan tempat dipersilahkan baik, besok dari yang pertama penjadwalan atau scheduling menurut freezer dan peri tahun 2006 penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan kemekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan pekerjaan yang dilakukan sistem keputaran penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek pada tahap ini akan dibuat urutan pekerjaan sesuai dengan waktu mulai dan selesai suatu pekerjaan agar tidak terjadi banturan pada waktu pekerjaan penjadwalan dalam proyek konstruksi dapat dibuat dalam berbagai cara pertama itu adalah korpa S selanjutnya ada bar chart schedule per waktu schedule per waktu ini dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu schedule harian, schedule mingguan, atau schedule waktu tertentu pembuatan time schedule berupa bar chart dapat menggunakan aplikasi microsoft project agar lebih mudah dan cepat yang kedua manfaat penjadwalan manfaat pembuatan time schedule pada proyek konstruksi bagi berikut yang pertama pedoman waktu untuk mendatangkan material yang sesuai dengan item pekerjaan yang dilaksanakan yang kedua pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat berat yang ketiga alat untuk mendalikan waktu pelaksanaan proyek yang keempat sebagai tolak ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan yang kelima acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak proyek konstruksi yang keenam pedoman pencapaian program pekerjaan setiap waktu tertentu yang ketujuh pedoman untuk penentuan batas waktu dan atas keterlambatan proyek atau bonus kecepatan proyek dan terakhir pedoman untuk mengukur nilai suatu investasi yang ketiga teknik penjadwalan sebelum memasuki teknik penjadwalan harus diketahui terlebih dahulu kerangka pemikiran untuk proses penjadwalan yang pertama mengidentifikasi proyek dan menyiapkan setelah pecahan yang kedua membangun hubungan antara kegiatan yang ketiga menggambarkan network keseluruhan proyek yang keempat menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatan yang kelima menghitung jalur terpanjang melalui jaringan yang disebut sebagai jalur kritis yang keenam menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan penjadwalan dan pengendalian proyek untuk teknik penjadwalan proyek dibagi dalam dua metode yaitu yang pertama diagram balok yang kedua diagram jaringan diagram balok atau bar chart paragraf schedule atau sering dikenal dengan diagram balok atau bar chart ditemukan oleh HL GAN pada tahun 1917 oleh karena itu sering disebut GAN chart bar chart dimaksud untuk mengidentifikasi unsur waktu dari setiap pekerjaan atau aktivitas secara berurutan dari awal sampai akhir kegiatan dari suatu proyek hingga saat ini diagram balok masih dipakai karena mudah dibuat serta mudah dipahami oleh setiap level management ini adalah contoh dari bar chart untuk proyek selanjutnya diagram jaringan atau network diagram jaringan kerja merupakan metode yang berguna untuk menyusun urutan dan waktu kegiatan seuncur proyek dan selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan keuntungan dan kerugian diagram balok terhadap diagram jaringan secara lain yang pertama, diagram balok mudah dibuat yang kedua, diagram balok mudah dipahami oleh semua level management yang ketiga, tidak menunjukkan secara nyata hubungan ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain sehingga sulit untuk mengetahui dampak keterlambatan dari satu aktivitas terhadap aktivitas yang lain dan terhadap jadwal pekerjaan secara menyeluruh terakhir yaitu untuk proyek dengan skala besar dan bersifat kompleks penggunaan diagram balok akan menghadapi keseluruhan warna penjelasan pada nomor 3 berdasarkan keempat pernyataan tersebut diagram jaringan kerja dipandang sebagai suatu langkah penyempurnaan metode diagram balok karena dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terkenakan dalam metode tersebut terdapat dua macam jaringan kerja sebagai berikut yang pertama, kegiatan pada anak panah atau activity on error yang kedua, kegiatan ditulis dalam kotak yang disebut sebagai activity on note jaringan kerja yang amat luas pengopengnya sering disebut sebagai metode jalur pekerja atau CPM CPM sendiri terdiri dari beberapa metode yaitu metode diagram panah atau ADM teknik evaluasi dan review proyek dan yang terakhir yaitu metode diagram persiden atau PDM metode ADM atau diagram panah dan teknik evaluasi review proyek atau PERC ERT termasuk dalam klasifikasi activity on error sedangkan diagram persiden termasuk dalam klasifikasi activity on note metode diagram panah atau error diagram metode atau ADM diagram anak panah terdiri dari anak panah dan lingkaran aktivitas digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang menggambarkan kejadian atau peristiwa ekor panah merupakan awal kegiatan dan ujungnya merupakan akhir dari kegiatan nama dan kurun waktu aktivitas berturut-turut ditulis di atas dan dibawah anak panah aktivitas di awal dari anak panah disebut sebagai note j sedangkan aktivitas di akhir anak panah disebut sebagai note j total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek akan tergantung dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan komponen peristiwaan dari peristiwa oleh karena itu akurasi perkiraan kurun waktu penyelesaian masing-masing komponen mempunyai pengaruh langsung terhadap perkiraan penyelesaian proyek secara keseluruhan dalam berkirakan menentukan perlukan waktu suatu kegiatan atau pekerjaan tepat menggunakan ATM dalam pembuatan teknik penyadualan menggunakan parodiagram metode atau ATM tersebut perlu diperhatikan yang pertama inventarisasi semua aktivitas yang dilakukan untuk suatu proyek yang kedua menentukan logika ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya serta urutan pelaksanaan aktivitas yang ketiga berdasarkan kedua hal tersebut diatas aktivitas dan hubungan ketergantungan dapat dibuat diagram jaringannya yang keempat memasukkan unsur waktu tiap-tiap aktivitas pekerjaan pada jaringan diagram tersebut sehingga dapat diketahui jangka waktu proyek yang kelima tentukan lintasan kritis berdasarkan secara syarat yang ada selanjutnya persediaan diagram metode atau BDM persediaan diagram metode ini termasuk dalam klasifikasi activity on node atau AON dimana kegiatan dituliskan dalam node yang berbentuk segi 4 sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk hubungan ketergantungan antara aktivitas-aktivitas yang bersangkutan kelebihan persediaan diagram metode dibandingkan dengan aru diagram yaitu pertama tidak diperlukan kegiatan fiktif sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana kedua overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan pada metode BDM atau persediaan diagram metode akan menghasilkan diagram yang relatif sederhana karena BDM mengenal adanya constraint antara kegiatan yaitu start to start atau SS start to finish, finish to start, dan finish to finish yang memungkinkan menggambarkan aktivitas nombang kini yang lebih sederhana ini merupakan contoh dari dena dengan keterangan early start atau ES yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan atau pekerjaan yang kedua adalah early finish atau EF yaitu waktu selesai paling awal suatu pekerjaan ketiga late start atau LS yaitu waktu mulai paling lambat suatu pekerjaan LF atau late finish yaitu waktu selesai paling lambat suatu pekerjaan ID yaitu nomor identitas kegiatan pada jaringan kerja durasi yaitu waktu suatu pekerjaan terakhir load dengan waktu total sekian presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terima kasih baik disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya jadi materi selanjutnya ada materi keempat yaitu lag time jadi lag time digunakan untuk memajukan atau memundurkan kegiatan dari keterkaitan yang biasa lag time juga dapat dibagi menjadi dua yang pertama itu ada negative lag time itu biasanya digunakan untuk menghemat waktu salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menentukan berapa kegiatan yang dapat dikerjakan tanpa perlu menunggu kegiatan yang lainnya selesai lalu kemudian yang kedua ada positive lag time yang itu merupakan tenggang waktu antara penelesaian kegiatan pertama dengan pelaksanaan kegiatan berikutnya kemudian bagian lag time yang pertama ada constraint selesai ke mulai atau finish to start jenis constraint ini identik dengan kaida utama jaringan kerja ADM yaitu suatu aktivitas dapat mulai bila aktivitas yang mendahulunya telah selesai di dirumuskan yaitu FS aktivitas I dengan J yang dinotasikan dengan alpha jadi alpha ini dalam satuan waktu itu merupakan lag time jadi kita membacanya dari tabel ini karena kegiatan I panahnya berada di akhir atau di bagian kanan dari I kemudian anak panahnya di pada aktivitas J itu berada di bagian awal jadi finish to start finish kegiatan I dalam jangka waktu alpha dapat maka kegiatan J dapat dimulai jadi gitu bacanya dan kita lanjut yang kedua ada constraint mulai ke mulai atau dinotasikan dengan SS start to start constraint ini memberikan selesai hubungan antara mulai suatu aktivitas dengan mulainya aktivitas yang terdahulu itu dirumuskan sebagai SS dari kegiatan I dengan J dinotasikan dalam jangka waktu B yang artinya ini kegiatan J atau aktivitas J dapat mulai setelah jangka waktu B setelah aktivitas dari I mulai jadi berbarengan ya jadi bacanya itu pada grafik pada tabel yang putih di bawah tersebut ada kegiatan I itu panahnya notasinya dari awal dari bagian kiri kegiatan I kemudian berakhir pada anak panah di awal kegiatan J di bagian kiri J jadi gitu teman teman yang ketiga ada constraint selesai keselesai atau finish to finish constraint ini memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu aktivitas dengan selesainya aktivitas terdahulu jadi rumusnya itu FF kegiatan I dengan J dinotasikan C kita bisa lihat di tabelnya pada kegiatan I itu panahnya mulai pada akhir atau di bagian kanan dari kegiatan I kemudian dalam jangka waktu C atau dengan lag time C kemudian seharusnya ini karena di bagian finish anak panahnya di akhir atau di bagian kanan J tapi disini terdapat kesalahan memaaf sebelumnya kemudian kita lanjutkan yang keempat ada constraint mulai keselesai atau start to finish constraint ini memberikan penjelasan hubungan antara selesainya suatu aktivitas dengan mulainya aktivitas terdahulu dengan rumusnya itu SF aktivitas I J dengan notasi lag time nya D kita bisa lihat disini mulai keselesai jadi kegiatan I anak panahnya itu dimulai dari start atau bagian kiri kemudian dalam lag time D berakhir pada selesai pada kegiatan J kemudian kita lanjutkan pada topik yang kelima yaitu contoh scheduling project disini saya akan langsung praktekkan mungkin menggunakan software Excel dan juga Microsoft Project saya sudah siapkan sebuah tabel Excel tentang bagaimana kita akan merancangkan time schedule project pembangunan struktur rumah minimalis dengan luas 100 meter persegi bangunannya 4 lantai kemudian project ini start pada 11 Januari 2021 kemudian direncanakan rampung dalam 10 minggu jadi disini sebelumnya saya sudah siapkan juga secara sederhana saja garis besar apa saja project-project yang akan dibuat dalam part-part atau WBS bisa kita bilang jadi yang pertama itu ada pengukuran kedua ada galian tanah fondasi dan seterusnya dengan bobot dalam persen masing-masing ini kita gunakan untuk memodelkan contoh membuat schedule saja ya oke jadi total bobot ini 100 kita sudah bagi disini pengukuran itu dengan bobot 3,8% dari proyek sehingga atap disini yang terbesar yaitu 13,1% jadi yang pertama itu kita rencanakan pengukuran di biasanya pengukuran itu dimulai minggu awal di kita gunakan disini satu minggu dengan bobot yang kita gunakan 3,8 atau kita sudah selesai pengukuran dalam satu minggu kemudian disini kita dapat terlihat mungkin kita gunakan warna biru atau orange mungkin lebih terlihat kemudian disini ada pekerjaan galian tanah itu biasanya memakan waktu kita rencanakan setelah pengukuran jadi bisa pada minggu kedua sampai minggu ketiga kita akan berikan warna orange kemudian masing-masing kita bagi dua dari bobot yang tersedia disini sama juga kemudian untuk fondasi kita akan bagi dua juga pada minggu berikutnya yaitu pada minggu ketiga minggu keempat dan minggu keempat oke jangan lupa di berwarna kemudian untuk pembangunan kolom struktur santai satu kita akan bagi dua juga pada minggu keempat dan kelima jadi kita bagi dua masing-masing untuk mempersingkat waktu jadi saya akan coba percepat videonya oke jadi disini saya sudah menyiapkan untuk perencanaan time schedule dari pembangunan struktur rumah minimalis 100 meter persegi yang diselesaikan dalam waktu 10 minggu rencananya kemudian dapat kita lihat disini pengukurannya itu pada minggu pertama ada pekerjaan pengukuran aja kemudian di minggu kedua ada pekerjaan galian tanah di minggu ketiga ada pekerjaan galian tanah setengahnya 50% dengan 50% kegiatan pembangunan fondasi jadi dan seterusnya jadi kita akan lanjutkan untuk rencana bobot mingguannya kita isi untuk fungsinya membuat kurva S jadi bisa menandakan efektif atau tidaknya time schedule yang kita rencanakan jadi ini yang orange orange ini kita dapat biasa sebut dengan bar chart atau yang biasa digunakan untuk membuat scheduling juga karena ada banyak metode jadi kita lanjut ke perhitungan rencana bobot mingguan yaitu dengan menjumlahkan satu kolom ke bawah ini satu setiap kolom oke jadi kita akan mulai pada minggu pertama cuma hanya ada satu kemudian minggu kedua kita bisa menggunakan summary selanjutnya kita menggunakan kedua kita tinggal copy oke kemudian untuk selanjutnya ada rencana bobot kumulatif itu kumulatif tiap minggunya jadi disini kita gunakan kemudian yang minggu kedua kita jumlahkan dengan minggu pertama atau minggu sebelumnya itu mohon maaf kemudian kemudian untuk minggu keempat kemudian untuk minggu keempat kita akan jumlahkan dari minggu pertama untuk mempersingkat waktu untuk mempersingkat waktu saya akan percepat videonya oke jadi disini saya sudah selesai menjumlahkan mungkin untuk mempermudah untuk melihatnya kita akan ganti warnanya jadi jadi biru muda dengan hijau muda oke jadi sekarang kita akan membuat kurva S yaitu kurva hubungan rencana bobot kumulatif dengan rencana bobot mingguan jadi caranya itu kita dapat select pertama yang kumulatif kemudian kita tekan control kita select yang bobot mingguan kemudian kita gunakan chart kita insert chart kita gunakan yang line width marker kita gunakan line width marker kemudian kita akan hapus bagian angkanya kemudian kita dapat double click kemudian pada bagian fill kita no fill bagian ini kita no fill oke jadi bisa juga diganti warnanya sesuai dengan keinginan disini saya mungkin akan ganti dengan jauh oke jadi tinggal kita bawa ujung dari kurva kurva S nya pada bagian bawah pojok dari tabel kemudian kita perbesar hingga akhirnya menyentuh bagian oke oke jadi ini ini adalah kurva S yang berwarna hijau kemudian ini adalah bar chart di ini adalah contoh untuk membuat time scheduling suatu project jadi disini mini project menggunakan struktur rumah minimalis dengan luasan 100 meter persegi bangunan 4 lantai dan dari hasil yang sudah dibuat yang sudah saya buat contohkan di kurva ini dari awal hingga akhirnya mau landai jadi tidak terlalu menuki naik tapi sudah bagus landai artinya semakin lama projectnya semakin meningkat kinerjanya itu bisa digunakan jadi disini sebelumnya saya sudah buatkan juga untuk contohnya sama seperti yang di excel ada pengukuran galian tanah fondasi kolom mantai 1 dan yang lainnya dan juga saya sudah masukkan dengan durasi yang sama saya sudah atur juga untuk start dan finishnya otomatis disini misalkan disini finishing oke disini kita akan karena atapnya selesai pada tanggal 26 bulan April atau bulan 4 disini kita mungkin finishing sekitaran 2 minggu kita akan gunakan 14 sehari kemudian kita gunakan 26 bulan 24 jadi dia otomatis masuk disini dan bar chart ini agak berbeda dari yang di excel karena kita bersihkan dulu yang ini karena tidak diperlukan kenapa bisa berbeda dari yang di excel karena saya menggunakan lag time atau disini ada predecessor disini ada faktor lag time jadi bagaimana cara membacanya seperti biasa mungkin kita akan zoom jadi disini ada panah jadi hubungan kolom lantai 1 misalnya pada bagian akhir setelah kolom lantai 1 selesai panahnya menuju ke bagian ini yaitu balok plat lantai level dan tangga dapat dimulai untuk yang dilanjutkan ke lantai 2 untuk membuat plat lantai 2 jadi berbarengan juga dapat mulai membuat kolom lantai 2 kemudian begitu seterusnya untuk untuk yang pada atap mungkin kita bisa lihat atap dapat dimulai setelah 2 proses ini jadi ini merupakan pembangunan dari balok dan wifel kemudian pembangunan kolom jadi atap dapat dimulai setelah kolom lantai 4 dan pembangunan balok dan wifel selesai jadi gitu sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai time schedule like time beserta contohnya semoga dapat dimengerti oke mungkin berikut penjelasannya dari kelompok kami dari kelompok 3 semoga informasi yang terakhir kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengakhiri izinkan saya menutup presentasi ini dengan Parama Santi Om Santi 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 terima kasih